Tadi kita sudah melihat semua bahan-bahan yang kita akan pakai Jadi sekarang kita akan membuat sauce vinegar Dengan memeras, kita akan peras jeruk nipis ke dalam mangkok atau bowl Nanti kita akan saring bijinya kita buang Seperti kata saya tadi, sesuaikan dengan selera Mungkin ada yang suka yang agak asem, ada yang tidak suka yang asem Jadi banyaknya kita cicipi ya Nah, ini jeruk nipis Kita peras, sudah siap Cukup Saatnya kita membuang bijinya Oke, sekarang bijinya sudah kita buang Kita hanya mendapatkan air jeruk nipis Dan sekarang kita akan masukkan garam ya Sesuaikan ya dengan selera kita Dan jelas diaduk Dan masukkan minyak saitun Itu sesuai selera juga Banyaknya Karena saya menggunakan jeruk nipis Sedikit saja Sesuai 3 sendok tadi Tapi kita perlu cicipi Agar kita mendapatkan rasa yang pas Menu kita Oke Setelah itu kita masukkan Ini Bisa ya Bareng-bareng Masukkan seledri Atau hanya memasukkan bawang merah Dan bawang putih Kalau tidak senang dengan bawang putih Tidak suka bawang putih Jangan pakai bawang putih Tapi bawang merah saja Ada yang suka juga pakai Kata kita bawang bombay Boleh Sesuaikan selera Semua ini bisa dimodifikasikan Ini kita Bisa Bisa Bikai Kentang Bisa Di Dihancurkan Bisa juga dipotong-potong Seperti cube Seperti ini Kalau wortel Ini Ya Bisa Dihancurkan juga ini Bisa Pakai seperti ini Semuanya sesuai selera ya Nah Bisa Buncisnya juga dipotong seperti ini dan sebentar kita akan mendekorasi makanan ini dengan telur untuk saat ini kita masih dalam tahap membuat sauce vinegar yang digantikan oleh jeruk nipis saya biasanya memakai gula sedikit gula pasir untuk meredam rasa yang terlalu asam kalau memakai vinegar agar lambung aman jadi tadi saya mencoba memakai sedikit gula gula pasir sesuai selera orang-orang biasanya juga memakai merica tapi selera saya beda dengan selera orang lain jadi saya tidak memakai merica ya tapi orang juga bisa memakai merica pada umumnya oke kita akan mempersiapkan semuanya dan untuk itu saya pause videonya saya akan segera kembali ini ada catatan cepat ya bahwa bahwa kita juga bisa menggunakan wortel yang direbus sebentar yang diparut untuk memberikan juga variasi variasi pada masakan ini jadi jangan takut mencoba ya bisa pakai jeruk wortel yang diparut oke ini saatnya kita mendandani ya nah ya kita dandani seperti ini seperti ini dan seperti ini ya itu agar enak dilihat ya menggugah selera jadi itu kalau dia sudah didandani jadi kita seperti kata saya tadi kita bisa menghancurkan si kentang atau kita membiarkannya seperti kotak-kotak ya bisa kita menghancurkannya juga sekarang saatnya kita masukkan tomat kemudian Gitu Tomat bisa kita celupkan ke saus vinegar tadi Atau vinaigret Agar rasa asam itu merata ke mulut Jadi kalau kita menggunakan Kita akan menggunakan wortel ini Lalu kita taruh di atas sini Untuk saat ini kita akan menggunakan dulu Tanaman di pinggir-pinggir sini Ya Itulah penghijauan ya Pakai hijau-hijau Di atas merah Tomat Oke Boleh Ini seledri yang kita pakai ini tadi Bisa kita celupkan juga ke saus vinegar Atau Langsung saja Mentah seperti ini Sesuaikan semua dengan selera kita Oke Itu kira-kira Yang kita dapatkan sampai saat ini Lalu Kita akan memberikan tanda Ya Ya Dan Voila Student Karakter Development Voila Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!